Dalam konser tunggalnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Raisa terus melakukan berbagai persiapan. Bahkan karena kesibukannya ini, Raisa sampai merelakan waktu liburan akhir tahunnya bersama keluarga Tribunars. Pelantun lagu mantan terindah ini mengaku lebih memilih untuk fokus pada persiapan konsernya yang bertajuk Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilansir dari tribunews.com, niat itu ia putuskan untuk memaksimalkan aksi panggungnya saat konser di tanggal 25 Februari 2023 mendatang. Pasalnya konser tersebut merupakan keinginan Raisa yang sempat tertunda selama dua tahun lalu. Dimana sebelumnya, dilema juga sempat menghampiri beberapa acara non-olahraga untuk bisa menggunakan SUGBK. Sebab FIFA melarang acara non-olahraga seperti konser untuk bisa memakai stadion tersebut. Meski demikian, hingga saat ini Raisa menegaskan jika konsernya tetap akan dilangsungkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan tiket kategori festival sudah ludes terjual. Selain itu, Raisa juga menegaskan bahwa konsernya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan akan tetap berlangsung pada tanggal 25 Februari 2023. Sementara terkait larangan konser dari FIFA, ia mengaku bahwa pihaknya dan promotor tidak menerima pemberitahuan terkait penundaan jadwal konser. Kemudian, semua proses jelang konser tunggalnya itu juga telah dilaksanakan sesuai dengan perizinan. Kini, pihak penyelenggara telah memasuki tahap persiapan tribunaris. Sebagai informasi, FIFA telah memberikan surat kepada PSSI terkait dengan venue Piala Dunia U20 2023 yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Pelarangan ini adalah kelanjutan dari surat PSSI yang menanyakan tentang penggunaan SUGBK untuk kegiatan lain sebelum Piala Dunia U20, seperti konser yang akan terjadi pada Februari nanti. Melalui surat resminya, FIFA mengatakan bahwa SUGBK tidak diperbolehkan untuk tempat pelaksanaan kegiatan termasuk konser. Mengingat sebentar lagi, SUGBK akan menjadi tuan rumah dari ajang Piala Dunia U20 pada tahun 2023 mendatang. Tak hanya SUGBK saja, tetapi juga meliputi lima stadion besar lainnya yang ada di Indonesia. Adanya kabar ini disampaikan langsung oleh PSSI dalam keterangan resminya. Melalui laman PSSI.org, pihaknya memberikan balasan surat tersebut secara langsung. Dalam pembukaan surat tersebut, pihak manajemen lapangan FIFA menyatakan keberatan dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan di SUGBK. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!